Dari kesempatan kali ini, kami akan membawakan video tutorial bagaimana cara membuat bros bentuk bunga mawar dari kait panel. Bros dengan bentuk bunga mawar ini, tembunya akan senang biasa mempercatat tampilan Anda untuk dijadikan aksesoris yang kita berpisana. Nah, ingin tahu seperti apa caranya? Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat bros bentuk bunga mawar dari kait panel. Arapun bahan yang diperlukan diantaranya, kertas untuk menggambar pola, kemudian satu buah ballpoint, dan juga kain panel berwarna merah, kain panel berwarna hijau seperti ini, kemudian lem bakar, Dan juga media pembakar lem atau glugan, dan terakhir kita menggunakan peniti bros. Dan kita mulai saja langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu polanya, kita buat pola melingkar, seperti ini. Kira-kira ukuran diameter 2 cm, seperti ini. Kita tarik, dan kita lengkungkan ke bagian dalam. Kemudian, kemudian barulah kita akan mengguntik. Dan selanjutnya, kita akan membuat pola untuk membuat daun. Kita buat terlebih dahulu pada sebuah kertas pola daun, seperti ini. Kemudian kita ganti jika kita sudah selesai membuat pola, dan jadinya pola tersebut akan menjadi seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita akan aplikasikan pada kain panel berwarna merah. Seperti ini, dengan bagian dalam telah kita gunting. Kemudian kita akan mengaplikasikan daun pada kain panel berwarna hijau. Kita tempatkan di bagian sisi, agar lebih mudah saat melakukan pengguntingan. Kita akan gunting membentuk pola daun yang sudah kita buat sebelumnya. Dan jadinya akan seperti ini, sesuai dengan pola gambar yang baru saja kita buat pada kertas APS. Selanjutnya, bagian ujung, paling ujung kita akan gulung. Kita mulai dengan gulungan paling kecil, seperti ini. Kita gulung hingga bertemu dengan ujung. Sebelumnya, kita akan gulung seperti ini. Anda bisa menggulungnya hingga kain panel ini habis tergulung ke semuanya. Kemudian kita akan dekatkan bagian ujung ini, agar membentuk bagian yang baru saja kita gulung. Seperti ini, kita akan tepatkan ke lahan dan kita rapikan. Kemudian untuk merekatkan bagian daun, kita juga akan memberikan mulut bakar di bagian ujung daun, seperti ini. Kemudian kita akan tepatkan pada bunga mawar yang baru saja kita buat, di bagian belakang atau di bagian pinggir. Kemudian di bagian bawah, kita akan memberikan peneliti bros, agar nantinya bros dari kain pelana berbentuk bunga mawar ini bisa diterapkan pada pakaian untuk dijadikan sebagai aksesoris yang begitu cantik. Dan inilah dia, bros cantik bentuk bunga mawar dari kain pelana kita telah selesai. Begitu cantik, begitu elegan dan siap Anda gunakan untuk Anda dijadikan sebagai aksesoris saat berusaha. Dan jangan lupa untuk menikmati tombol subscribe yang menunjuk di layar monitor Anda, agar Anda bisa berlangganan dengan video terbaru dari kami atau bagi Anda ingin menonton!